Oke guys, masih di VGC dengan Pak Rimpas Kudra, kita sekarang ke kandang 2 Nomor 2 Kita tahu akan kandang ada berapa, pokoknya luas bagi Gunung Kita ikuti peluasan kami Yang saya salah terluka tuh kandangnya bersih dan tidak berbau Berbau, moniak Jadi kita tuh merasa aman aja Biasanya kalau di kandang itu, baju karena bisa kena kotoran Ini sama aman Ini sama aman Dia main-main, Lik Saya bingung nih, soalnya ini masih kelas yang berusaha Ini sih hampir sama dengan kandang 1 Cuman ada yang berbeda, lahore Ini ada lahore Lahore Lahore, lahore Pakistan Lahore, ini apa nih Amerikan? Apa? Eropa 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 Mk, gimana caranya? Biar Ini kan monden Monden Nah, jenis monden Kita punya monden, tapi kakinya berbulu katanya Bersimbar Bersimbar Monden ini kita silang Akan dapat anak Dan seperti apa Nah, kebetulan sudah ada dapat anakannya Oh, ada simbarnya? Iya Nanti Anaknya nanti kita perlihatkan Berarti berhasil ya, Om ya? Iya Untuk tingkat keberhasilannya, kita belum begitu ini Cuman kalau Apa Expectasinya Sudah mulai kelihatan lah gitu Bodinya besar Dan kakinya Sesuai keinginan gitu Pak ya? Ini hasilnya Iya Kita jadi Sudah ada Iya, bener ya Tempatnya full ya? Hmm Waktu ini Akan jadi jenis baru ya, Om ya? Atau gimana tuh? Jenis baru ya, hanya untuk diakui Nah, 6 keturunan Asosiasinya kita masih belum bisa Kalau kata Pak Jojo, 6 keturunan Itu, itu gimana Om? Cara kok bisa ya berpikir bahwa itu Apa namanya Pasangan ini Jadi ada simbar itu tadi begitu ya? Kan kembali ke genetiknya Lahor ini kan Termasuk memiliki simbar yang Bagus Iya, banyak Nah, memungkinkan Kalau misalkan kita pasangkan dengan Merpati yang tanpa berbulu Itu memungkinkan sekali Keluar kaki Hanya tidak akan selebat Lahornya Nah, seperti itu Jadi ini kan Gak muncul terlalu full Ini warnanya yang akan kembali, Om? Warnanya Om? Ini putih Ya, paling komanden ya? Komanden ya? Tapi ini nanya sih Dominant ke Sebenarnya lahor juga kan Lebih dominant putihnya Putih, iya betul Ada sedikit tompelnya aja di depan Hehehe Isip, oh iya Allah Sudah hasil dah ini Percobaannya Selalu lihat Lahor ini selalu cantik Iya Selalu cantik dia itu Singlin Iya, selalu cantik Lari Ini apa nih, Om? Itu alakan American modern Hitam nih Society ya Non simba eh Non warna ya Non marking ya Non marking Oke Sip Iya Kalian mau di Sisi kecil Teren banget Sering banget lihat di Apa? Google-google foto Foto gini Warna ini nih Ini warnanya apa sih? Bronze tree Yang gini Yang sering banget ada ya Ada ini Warna ini Ini anakan Lahorelle Lahorelle Cantik lah ya Warna dan eh Red Disini berarti Impor nih Om ya Kalau lahore tuh berapa tuh Kisaran-kisaran Indukannya Atau anakannya Harganya Lahore 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 itu anakan Mulai dari 1,5 juta 1,5 juta Sasang ya Pasang Untuk dah ini Oke Biasanya warnanya berapa? Baru Warna putih coba gitu soking semua ya soking kalau kandang besinya sih pesan dari Jawa Timur Hai udah bentuk ini Iya kita siapin aja lelaki-lelaki satu set-satu kandang ini 5000 kilo lagi di situasi yang 2 meter no gede banget enok Aduh dimondain ya eh 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 cop-pop dah mulai hafal seh ini nih baru ini nomor dengeng nendir makanya apa-apa ya lu apa? apa om? jerman strausser itu sama di rumah tadi gede ya? itu modena ini lebih gede ya? ini yang namanya jerman strausser jerman strausser bodinya bodi bodinya bodi mondain cuma dia punya pola ini siapa sih? jerman mondain eh strausser jerman strausser jerman strausser jerman strausser enggak kebayang om, enggak kebayang enggak kebayang dulu saya ceritain kok percaya om, agak kebanyakan segitu iyalah om harga motor ini apa nih om? sama kan? sama, sama jerman strausser om saya bisa buka loh buat ini ambil langsung liatin emang galak enak ya kalau yang ini main-main ya tapi kalau semua ini ada kotasnya gak? ada? kelasnya gitu hampir semua ada tapi kalau jenis baru itu kan biasanya kayak polis ring tadi di depan terus ini jerman strausser juga karena baru ada yang punya jadi kalau kita ikut ya kita doang jadi pesertanya ini enakan jerman strausser harganya nih harganya nih banyak ini luar biasa digulung nih tanda yang kedua tanda yang kedua tanda yang kedua tanda yang kedua ternyata lebih buas lebih bantam kelasnya jerman apa tadi? strausser emang warna sih sama sama yang modernnya ya tapi emang lebih besar diknya tanya dong berapa li? harganya berapa om? bisa kan? induk kan? induk kan sampe sampe anakan 7 jutaan aja aja anakan 7 juta aja anakan 7 juta induknya yang mulai dari 20 sampai 30 luar biasa ya yang ingat silahkan hubungan mulai 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 ini kalau ini berapa om? habisnya jagung atau apa kita sebulan tuh sebulan itu ukurnya habis 8 karung 1 karungnya 50 kg 8 karung jagungnya? 4 karung beras merahnya 4 karung gandumnya 4 karung itu mix ya dicampur ya kurang lebih perbulan itu sekitar 8 jutaan buat pakan 8 jutaan le buat pakan itu buat pakan buat pakan itu buat pakan ya 1 tahun perjalan ini selang buat pakan berikutnya . berawal dari suka dulu kalau sudah suka kan kita ngerjainnya juga itu ada satu oh banyakan itu ya yang itu yang di atas itu apa itu endemik persilangan apa jokotan sama apa jokotan yang mana yang mana luar selongkop yang di Indonesia ada sekitar 10 jenis disini ya maksudnya di Indonesia 10 jenis yang di Indonesia yang kelas gede-gede punya gak berita oh enggak Indonesia berongsong ya berongsong ya berongsong yang gede aja kalau dari seks ahli genetiknya masih kurang ya kalau di luar kan memang dari Charles Darwin apa itu jadi merpati karang yang dikembangkan di Eropa bisa sampai punya besar mulai dari Charles Darwin jadi ilmu dia dari genetik dari ilmu genetik dia hebat tapi kan apa namanya ilmu ketuhanan ini kan yang harus kita batang tapi secara ini ilmuwan genetik dia hebat jadi dia bisa mencampur-campur sehingga evolusinya ke arah yang lebih sempurna ya ini om apa nih apa namanya saran nih buat pencipta MH nih saran-sarannya iya misalkan ke depan harus seperti apa biar bisa mengembangkan MH di Indonesia gitu untuk pecinta merpati terutama khususnya merpati hias kita yang paling utama yang berangkat dari senang dulu terus kedua jangan terbawa apa namanya istilahnya terpancing dengan orang lain misalkan seperti ini om hubi ini senangnya kita mau ikut-ikutan jadi jangan ikut-ikutan follower kalau dari segitu jangan sebagai follower jadi kita sukanya ini fokus aja disitu misalkan saya pribadi suka kapucin dari 2013 saya suka itu sampai sekarang ya saya kembangkan kapucin iya jadi dulu itu harga anakan sekitar 350 ribu kita jangkau lah setelah saya kembangkan ternyata harga jualnya sekarang bisa satu setengah itu juga kenaikan karena apa? karena saya fokus saya berusaha biar hasilnya lumayan baik kualitasnya naik akhirnya ternyata harga jualnya juga naik karena kualitas itu ya? iya karena kembali ke kualitas ternyata kalau orang yang sungguh-sungguh pasti ngejar kualitasnya gitu pasti ngejar kualitasnya oke yang poin paling utama ini pokoknya jangan ikut-ikutan kalau kita senang ini beberapa jenis misalnya 3-4 jenis ya fokus aja disitu itu ya oke gitu nih jenis kopi oke thank you oke balik? oke terimakasih guys baik-baik baik-baik kasih saran kita mungkin ada saran terimakasih guys selamat buat kami terimakasih